Ujar Ibn Ajibah Orang yang bersalawat kepada Nabi itu dibagi dua Satu, orang yang bersalawat kepada diri Nabi Muhammad yang nampang Jadinya bersalawat ke yang mana? Yang disalawatinya Nabi Muhammad yang lahir di Mekah itu Yang disalawatinya Nabi Muhammad Ya Allah, limpahkan salawat kepada orang yang paling baik yang dilahirkan di buka bumi Kesitu salawatnya tujuannya Boleh, ada masalah Kita disuruh bersalawat lawan yang ini Jelas gak? Jelas gak? Baik Tetapi yang kedua, ada juga ulama Yang mereka itu bersalawat langsung kepada Nuri Hil Asli Mereka tidak bersalawat kepada Muhammad yang lahir di tempat tertentu dan berpindah di tempat tertentu Tetapi mereka itu bersalawat kepada hakikat Sayyidina Muhammad Kesitunya mengarahkan salawat Yang kala ya jai'inna Allah khala kekabla al-asyai nuran nabiika Muhammad s.a.w. minnurih Gakarah salawatnya ke nuran nang asli Nah, orang yang bersalawat Berarti jelas paham lah Yang pertama bersalawat kepada Nabi nang nampak ya Yang kedua bersalawat kepada hakikatnya Sayyidina Nang bersalawat kepada hakikat Sayyidina Muhammad itu lagi dibagi dua Ada orang yang bersalawat di nampak ya jai'inna Orang yang bersalawat kepada nabi dengan membawa dirinya sendiri Siapa yang bersalawat kepada nur itu Ahmad Jaini yang bersalawat Guru Darmawi, Ustadz Das'ad Guru Sirat, Habib Munir Itu nang bersalawat Itu nang bersalawat Berarti kita bersalawat kepada hakikat Nabi Muhammad itu yang pertama tapi yang kedua adalah orang yang menenggelamkan dirinya kadalagi ini memandang dirinya diisi wujud tetapi ini tenggelam di dalam hakikat Sayyidina Muhammad karena hakikatnya semua manusia ini sebenarnya tenggelam di dalam hakikat Al-Muhammad bukan kita ini dalam hakikat Al-Muhammad dikatakan bahwa manusia itu tidak pernah keluar daripada hakikat Sayyidina Muhammad tidak pernah keluar dari situ berarti dari sini kita paham ternyata siapa yang bersalawat sebenarnya hakikatnya adalah hakikat Muhammad yang sedang bersalawat kepada hakikat Muhammad dialah yang bersalawat bukan kamu itulah datu kalampayan, datu kita datu kalampayan, datunya kita orang Kalimantan ini datu kalampayan katakan yang dimaksud tauhid adalah ketika kamu keluar dari diri Musa sekarang siapa yang mencela kita kalau kita tenggelam kayak ini siapa yang mencela Guru Udin setiap malam mengisahkan Nabi Muhammad saja kenapa Guru Udin tidak pernah membahas yang lain kenapa Sirin tenggelam siapa yang mencela orang kayak ini kayak apa yang mencela orang yang tenggelam di lautan Nabi Muhammad amuninya karena pernah keluar dari lautan itu siapa yang mencela siapa yang mencela aku siapa yang mencela aku manakala aku tenggelam manakala aku asyik manakala aku asyik dengan Sayyidina Muhammad ketika kami asyik dengan Nabi Muhammad siapa yang mencela orang tenggelam ini kalau dia apa ketika pian bertemu dengan orang yang karam ini termasuk ke dalam laut lalu ini diselamatkan orang lalu kita suruhnya bercerita lalu ini mengatakan aku memegang banyu aku menjajak banyu aku melihat air aku mendengar air aku diliputi oleh air mana bisa apa yang ini nyatakan ini kadang mungkin didustakan oleh orang yang ada di darat ini tenggelam di air tadi siapa yang mendustakan kisahnya siapa yang mendustakan pernyataannya nangkai tujua orang yang tenggelam di dalam Sayyidina Muhammad kadang pernah keluar lisannya itu dari Nabi Muhammad nangkai itu almarhum habib mundir bin fu'ad al-musawa lihat majlis Rasulullah kayak apa ganalnya saat ini jutaan jamaahnya kenapa? karena di majlis itu mereka tidak pernah lepas dari Sayyidina Muhammad ujar guru Udin juga sebenarnya nang dikerubungi orang itu lain kita nang dicari orang itu lain kita orang bukan datangi guru Udin bukan datangi ke Lokbahu bukan datangi nang didatangi orang itu Nabi Muhammad ini orang mendatangi karena disini dibacakan cekat dibacakan maulid kita orang kan ada datangan kan jari guru Udin ya Rabbi salli ala Muhammad nangkai itu dibaca mana ada berganti kalau bang ya Rabbi salli ala adul ya Rabbi salli ala utuh ya Rabbi salli ala bahri semu'an Muhammad jadi yang kita bawa kemana-mana ini cuma Muhammad saja karena ada salahin Nabi Muhammad nah jadi oleh karena itu terakhir wa'amma bini'amati rabbika kisahkan ni'mat Tuhan ini kisahkan kemana-mana kemana aja yang berjalan bahwa Nabi Muhammad hati orang akan jadi tenang alam nasyrah laka sodrak wa wada'na alladhi amkadu allahraq wa raufa'na ini ayat surah al-insyirah kada mungkin bisa pian baca kalau pian kada membaca akhir surah abduha kita kalau guru sihat lah alam nasyrah laka sodrak tidak akan sampai kaya itu sebelum kita membaca wa'amma bini'amati rabbika fahadith tuntung itu itu isyarat apabila pian ingin dada pian lapang alam nasyrah laka sodrak apabila hendak dada lapang beban hilang nama pian diangkat dihadapan mahluk bila pian ingin diangkat oleh Allah beban hilang semua nih jadi tenang pikiran hati nyaman apa syaratnya wa'amma bini'amati rabbika fahadith kisahkan ni'mat Tuhan sedangkan ni'mat yang paling ganal tadi adalah Nabi Muhammad orang yang mengingat Nabi musti tenang ada ulama yang mentafsirkan dengan menyebut nama Allah tetapi sebagian menyebut dengan mengingat Nabi Muhammad pian akan tenang kenapa? karena Allah Ta'ala itu pada kau dijangkau lalu Allah ma'adakan kau dijangkau siapa yang kau dijangkau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam